Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kembali lagi bersama saya di channel Saudi Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat logo dan audio spectrum effect Seperti Trap Nation Di HP Android ya teman-teman Oke, contohnya seperti ini Oke, bahan yang kita perlukan adalah Satu, aplikasi AV Player Yang kedua, aplikasi Pixai Pro Bagi teman-teman yang belum download Silahkan di download terlebih dahulu Di Play Store secara gratis ya teman-teman Oke, kita langsung saja ke tutorialnya Oke, sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Lalu klik tembar lonceng Agar mengetahui video terbaru dari saya selanjutnya Oke, terima kasih yang sudah subscribe Oke, kita langsung buka saja aplikasi Pixai Pro Oke, saya sudah berada di aplikasi Pixai Pro Kita klik catch a picture ya Lalu klik new blank picture Oke, disini saya menggunakan size 1400 x 1400 Oke, untuk colornya kita Nol-in ya teman-teman, ini nol-in Jika sudah kita klik checklist Oke, lalu klik Click Oke, disini kita akan membuat logo terlebih dahulu ya teman-teman Ini sudah berada di aplikasi Pixai Pro, sudah kebuka Lalu kita klik effect ya Kita mau masukin foto Terserah foto apa saja ya teman-teman Nah, kita klik insert fixture ya Nah, terserah teman-teman mau masukin foto apa ya Ya, disini saya contohkan mau gambar ini Ini saya beli gambar ini ya teman-teman Jika sudah kita checklist Lalu kita berbesar Kita fullnya, kita fullnya teman-teman Jika sudah kita checklist Lalu cek list lagi Kita klik now Lalu kita mau bikin lingkaran ya teman-teman Kita klik effect lagi Lalu kita scroll ke bawah Kita klik ground corner Yang ini ya teman-teman Yang ini Nah, sudah jadi lingkarannya ya teman-teman Kita Di fullnya teman-teman Biar di bulat ya Jika sudah Cek list Lalu kita ubah warnanya ya teman-teman Kita klik effect lagi Lalu saya merubah warna menjadi ungu ya teman-teman Klik yang ini Lagi kita sesuaiin warnanya ya teman-teman Kita geser ke kanan Warna yang sudah berubah ya teman-teman Jadi ungu Jika sudah kita klik checklist Nah, kita tinggal masukin Text ya teman-teman Saya contohkan disini Klik sticker Title Nah, untuk fontnya Terserah teman-teman Saya pilih font yang ini Nah, kita besarin Kita sesuaiin ya teman-teman Untuk Miringnya Kita klik yang ini ya Yang kotak ini Lalu klik lagi Sekali lagi Nah, kita miringin Biar seperti Trap nesonnya Jika sudah Kita masukin tag lagi Sama seperti tadi ya teman-teman Jika sudah Kita simpan ya teman-teman Kita klik export Save piece to album ya Di pixie Pro aja ya Nah, sudah tersimpan Nah, setelah itu Kita bikin Audio spectrumnya Di aplikasi Ave Player Nah, kita keluar saja Dari aplikasi pixie Pro Kita masuk ke Aplikasi Ave Player Kita klik Nah, disini Kita masukin lagu dulu ya teman-teman Kita masukin lagu dulu Kita klik yang Yang di pojok kiri atas Lalu klik Library Nah, kita cari Lagu yang Mau kita bikin Audio spectrumnya ya teman-teman Saya contohkan disini Mau Lagu yang Ini ya Superhero Oke, secara otomatis Nanti sudah masuk ke Aplikasi Ave Player Sudah kita klik lagi yang Yang di pojok kiri atas Lalu kita masuk ke visualizer Nah, lalu kita mau ganti yang ininya ya Audio spectrumnya Kita klik yang ini Kotak Nah, disini banyak banget pilihan ya teman-teman Terserah mau pilih yang mana Kita contohkan disini mau Pilih yang Sudah kita kembali Nah, disini logonya kan belum ada ya teman-teman Dan backgroundnya juga belum ada Nah, kita klik yang Gambar pensil Lalu klik image Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa klik like Comment Share Dan subscribe channel saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton